Temui seorang teman lama. Selusin kristal spiritual menengah untuk binatang iblis peringkat dua. Meski bisa berbicara, itu setara dengan lebih dari seribu kristal rohani rendah. Itu tidak layak. Xiao Cheng Wang dan tiga orang lainnya berpikir serempak. Ningqi tersenyum. Tidak untuk dijual. Ekspresi Simen Dou Ming sedikit berubah, seolah dia terkejut karena Ningqi berani menolaknya. Xiao Chen melirik Ningqi dan menasihati, Saudara Sentai, Kamu harus menjualnya kepada kakak Simen. Ini hanya binatang iblis peringkat dua, tidak ada gunanya. Merupakan kehormatan bagimu jika kakak Simen tertarik padanya. Xiao Yu Kiong dan dua lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ekspresi mereka, jelas bahwa mereka memikirkan hal yang sama seperti Xiao Cheng Wang. Adik Sentai, tidak ada apapun yang saya, Simen Dou Ming, tidak dapat peroleh. Jangan katakan bahwa saya menindas Anda. Saya akan memberi Anda sepuluh kristal spiritual tengah lagi. Simen Dou Ming berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia melemparkan sepuluh kristal roh kelas medial ke kaki Ningqi. Ini membuat mata Ningqi menyala-nyala. Dia berharap bisa segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak untuk dijual. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Simen Dou Ming sedikit tidak sabar. Matanya menjadi serius dan aura Dou Huang Bintang 2 melonjak ke arah Ningqi seperti gelombang. Saudara Sentu benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minumannya. Xiao Cheng Wang mengungkapkan ekspresi sombong di matanya. Sudut mulut Ye Fan membentuk senyuman tipis. Meskipun Ningqi tidak banyak bicara, dia kadang-kadang mengungkapkan sedikit kesombongan, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Jika bukan karena kehadiran Xiao Yu Kiong dan Wu Gong Yu, Ye Fan pasti sudah mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ningqi. Sekarang Ningqi dikalahkan oleh Simen Dou Ming, diam-diam dia merasa senang. Ketika Wu Gong Yu melihat ini, dia mundur selangkah. Jelas, dia tidak berniat ikut campur. Hanya Xiao Yu Kiong yang terlihat tidak senang. Dia tidak menyukai metode Simen Dou Ming yang sombong, tetapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Simen Jing adalah seorang jenius di peringkat naga. Statusnya lebih tinggi dari mereka semua, dan tidak baik bagi klan jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Ekspresi Ningqi sedikit dingin. Saat dia hendak menekan Simen Dou Ming secara langsung, dia merasakan seseorang mendekat dari belakang, jadi dia sedikit menggerakkan tubuhnya. Aura Simen Dou Ming tidak mengenai Ningqi, dan dia menjadi marah. Tiba-tiba, dia melihat dua sosok di belakang Ningqi. Saat dia melihat wajah kedua sosok itu dengan jelas, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Fang Mo, Fang Bai. Fang Mo, Fang Bai. Mungkinkah? Ketika orang banyak mendengar ini, mereka memandang kedua orang itu dengan kaget. Fang Mo dan Fang Bai memandang kerumunan itu dengan acuh-ta'acuh. Ketika mereka melihat Ningqi, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Namaku sentuh sekarang. Ningqi mengirimkan suaranya. Keduanya sedikit terkejut dan langsung bereaksi. Baru pada saat itulah mereka tiba-tiba menyadari. Ningqi sudah sangat kuat. Mengapa dia bergaul dengan kelompok Dou Wang dan Dou Huang bintang dua? Terlebih lagi, bintang dua Dou Huang itu jelas ingin menyerang Ningqi. Dua kebanggaan surga, saya Simen Dou Ming. Kita bertemu tiga tahun lalu, apakah Anda ingat saya? Simen Dou Ming melangkah maju dan berkata dengan hormat. Xiao Yu Kiong dan yang lainnya segera mengetahui bahwa Simen Dou Ming, yang begitu mendominasi beberapa saat yang lalu, kini memasang ekspresi hormat di wajahnya. Keduanya memang merupakan kebanggaan surga klan Fang. Fang Mo pernah menduduki peringkat pertama di peringkat naga. Namun, dia dikalahkan oleh Ningqi dari Rising Cloud Sek dan turun beberapa peringkat. Salam untuk dua kebanggaan surga. Xiao Yu Kiong dan yang lainnya membungku hormat. Xiao Cheng Wang, yang lincah dan sombong di depan Ningqi, sekarang lebih hormat dari siapapun. Keduanya mengabaikan mereka dan memandang Ningqi dengan ekspresi rumit. Saya tidak menyangka akan bertemu saudara Sentu di sini. Fang Mo awalnya ingin mengejar Ningqi dan membalas dendam. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ningqi telah mengalahkan Hei Sui Yun Si dan pangeran ke-13, yang menduduki peringkat ke-9 di peringkat naga, kepercayaan terakhir di hatinya langsung hancur. Kali ini, dia pergi ke suku naga kuno yang sunyi bersama Fang Bai untuk menyaksikan pertempuran antara Ningqi dan Primordial Desolateli. Jika Ningqi kalah dari Primordial Desolateli, kepercayaan diri Fang Mo akan kembali sedikit. Jika Ningqi menang, Fang Mo tidak lagi menganggap Ningqi sebagai targetnya. Pikiran Fang Bai lebih sederhana daripada pikiran Fang Mo. Dia hanya ingin melihat Ningqi kalah. Eh, kedua kebanggaan surga benar-benar mengenalnya. Wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Simen Douming menatap Xiao Cheng Wang dengan dingin. Bukankah dia mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultifator lepas? Bagaimana dia tahu kebanggaan surga klan Fang? Aku juga terkejut melihat dua kebanggaan surga klan Fang di sini. Kalian berdua seharusnya pergi ke suku naga kuno yang sunyi, kan? Kenapa kita tidak pergi bersama? Ningqi tersenyum. Fang Bai tidak mau, tapi Fang Mo menganggup dan berkata, baiklah, ayo pergi bersama. Saudara Sentu pintar lagi kali ini. Kamu bahkan tahu cara mengundang mereka. Dengan adanya mereka, bahaya di sepanjang jalan akan semakin kecil. Kalau aku bisa menjalin hubungan dengan mereka, hehehe, saat aku kembali, para tetua keluarga pasti akan memujiku. Xiao Cheng Wang berpikir dalam hati. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Simen Douming mengambil kristal spiritual kelas menengah di tanah dan menatap Ningqi dalam-dalam. Dia berencana untuk memahami latar belakang Ningqi sebelum memutuskan apakah akan melakukan langkah selanjutnya. Dengan tambahan Fang Mo dan Fang Bai, perhatian Xiao Cheng Wang dan yang lainnya beralih dari Simen Douming ke Fang Bai dan Fang Mo. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengajukan pertanyaan tentang kultivasi. Fang Mo tidak berbicara, tapi Fang Bai adalah guru yang baik. Selama dia mengetahui sesuatu, dia akan menunjukkannya. Seketika, mereka berempat menatapnya dengan lebih kagum. Benar, kakak Fang Bai, bagaimana kamu bisa mengenal kakak Sentu? Bagaimana kalian berdua bertemu? Xiao Cheng Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Simen Douming segera menajamkan telinganya. Ekspresi Fang Bai membeku. Dia melirik Ningqi, apakah dia akan memberitahu semua orang bahwa dia telah dikalahkan oleh Ningqi? Selanjutnya, Ningqi sepertinya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum tipis dan berkata, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Setelah mengatakan ini, dia menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena Fang Bai mengatakannya dengan santai, semua orang mengira mereka berdua hanya bertemu Ningqi sekali, sama seperti mereka bersama Ningqi. Xiao Cheng Wang terus mengejek Ningqi. Karena Fang Mo dan Fang Bai memimpin, dia bahkan merasa Ningqi tidak memenuhi syarat untuk mengikuti mereka lagi. Bibir Simen Douming melengkung membentuk senyuman sinis. Dia melirik Ningqi dan menghitung dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari tempat sekitar 7 atau 8 mil jauhnya dari rombongan. Setelah itu, terdengar ledakan tawa yang buas. Hahaha, kalian semut, berlututlah di hadapanku. Jika ada yang berani bergerak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti orang itu tadi. Hahaha. Apa yang terjadi selanjutnya? 592. Fang Mo melirik Ningqi. Melihat Ningqi mengangguk, dia berkata kepada kelompok itu, ayo kita lihat. Xiao Cheng Wang dan yang lainnya tidak mau melakukannya. Mereka menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka, tetapi melihat Ningqi, Fang Mo, dan Fang Bai sudah berjalan menuju arah suara keras itu. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Mereka berpikir, dengan adanya Fang Mo dan Fang Bai di sini, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Ketika mereka sampai di sumber suara, mereka melihat puluhan manusia berlutut di depan seekor naga. Seluruh tubuh naga ditutupi sisik putih pucat, dan terdapat pola padat pada sisiknya. Itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Panjang tubuhnya sekitar 300 meter, dan ia seperti dewa saat ia duduk di depan semua orang. Itu adalah naga purba. Wajah Fang Mo menunjukkan sedikit keterkejutan. Terlebih lagi, ras naga kuno primordial ini setidaknya berada di puncak peringkat ke-6, sangat dekat dengan peringkat ke-7. Dalam hal tingkat budidaya umat manusia, itu akan menjadi eksistensi yang telah memasuki tahap ke-9 hidup dan mati. Lihat, mereka adalah keturunan dari klan dan bangsawan utama di ibu kota. Mata Xiao Cheng Wang dipenuhi ketakutan. Yang terlemah di antara mereka lebih kuat dari si Mendouming, tapi mereka berlutut di hadapan seekor naga tanpa martabat apapun. Ada lubang besar tidak jauh dari situ. Jelas sekali, suara itu berasal dari sana. Eh, ada orang lain di sini. Mata kultifator ras naga kuno yang sunyi itu bergerak sedikit, dan dia langsung melihat ke arah Ningki. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Xiao Cheng Wang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Ia, ia menemukan kita. Ayo pergi. Sudah terlambat. Wajah Ye Fan dipenuhi ketakutan. Kakak Fang Mo, kakak Fang Bai, naga ini seharusnya tidak cocok untukmu. Wu Gong Yu berkata dengan ketakutan. Dia masih berharap Fang Mo dan Fang Bai bisa mengalahkan naga jahat ini. Kalian semut, kemarilah untukku. Suku naga kuno purba hanya mengambil dua langkah menuju Ningki sebelum berhenti dan mengaum. Saudara Sentu, bagaimana menurutmu? Fang Mo memandang Ningki. Si Mendo Ming bingung. Mengapa Fang Mo bertanya pada Ningki di saat seperti ini? Ayo kita lihat. Ningki berkata dengan tenang. Dengan itu, dia sudah berjalan menuju naga kuno purba. Kakak, jangan ikut campur. Fang Bai mengirimkan suaranya. Tidak apa-apa, Ningki bahkan bisa mengalahkan naga peringkat tujuh. Meskipun naga kuno sunyi ini kuat, dia masih jauh dari Hei Sui Yun Si. Fang Mo berkata dengan ringan lalu mengikuti Ningki. Melihat ini, Fang Bai tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka pergi. Apakah Saudara Sentu mencari kematian? Dia benar-benar berjalan jauh di depan. Xiao Cheng Wang menghirup udara dingin. Bagaimana dengan kita? Berdiri saja di sini. Wu Gong Yu tidak lagi memiliki pendapatnya sendiri. Demi keamanan, mari kita tetap di sini dan melihat apa yang terjadi. Kata Ye Fan. Saran ini disetujui oleh semua orang. Mereka kemudian memusatkan perhatian pada Fang Mo dan Fang Bai. Dapat dikatakan bahwa jika ada orang di sini yang bisa mengalahkan naga jahat ini, itu adalah dua orang jenius dari keluarga Fang ini. Pada saat ini, orang-orang yang berlutut di tanah memandang Ningki dan dua lainnya. Mata mereka kosong dan dipenuhi aura kematian yang berat. Tiba-tiba, sedikit kebingungan muncul di wajah seseorang. Orang itu memandang Ningki dengan cahaya aneh di matanya. Dia? Mungkinkah dia? Itu Ningki. Itu benar-benar dia. Kami terselamatkan. Akhirnya, ketika Ningki berada kurang dari seratus meter dari kerumunan, seseorang mengenali Ningki. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah melihat Ningki bertarung dengan air hitam Yunsi di ibu kota. Mata mereka yang semula tak bernyawa kini dipenuhi kehidupan. Satu orang berdiri, diikuti orang kedua. Tak lama kemudian, semua orang yang berlutut di tanah berdiri. Semut, apakah aku mengizinkanmu berdiri? Apakah anda mencari kematian? Naga kuno primordial segera meraum marah saat dia menyadari gerakan aneh mereka. Bisa dibilang begitu kalau kamu bisa mengalahkannya. Seseorang memandang naga kuno purba dengan mengejek dan menunjuk ke arah Ningki. Dia, dia hanyalah puncak Dohuang. Puncak Dohuang yang memasuki tahap pertama hidup dan mati itu sedikit menarik. Naga kuno purba mengerutkan bibirnya dengan jijik. Di matanya, tekanan yang diberikan Fang Mo padanya sedikit lebih kuat, tapi hanya sedikit lebih kuat. Ia tetap tidak mempedulikannya. Saat ini, Ningki dan dua lainnya sudah berjalan di depan naga kuno primordial. Ningki melirik atribut naga itu dan tersenyum. Kamu dipanggil Huang Zen. Semut, bagaimana kamu tahu namaku? Mata naga besar Huang Zen menunjukkan sedikit keterkejutan. Ningki tersenyum. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu namamu. Semut, beraninya kamu menggunakan nada seperti itu untuk berbicara kepadaku. Karena kamu tahu namaku, kamu juga harus tahu bahwa aku berasal dari suku naga kuno purba. Huang Zen berkata dengan marah. Suku naga kuno purba. Xiao Cheng Wang dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah melihat suku naga kuno purba sebelumnya, jadi mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka baru mengetahuinya setelah Huang Zen mengungkapkan identitasnya. Aku tidak menyangka naga besar ini berasal dari suku naga kuno purba. Ayo kabur. Xiao Cheng Wang menyarankan. Nada suaranya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bagaimanapun, suku naga kuno purba adalah penguasa hutan belantara barat dan salah satu dari tiga suku naga besar di Dongsuan. Ketika mereka masih muda, mereka telah mendengar dari orang yang lebih tua betapa menakutkan dan kejamnya suku naga kuno purba. Mereka akan memakan orang tanpa alasan. Jadi bagaimana jika dia berasal dari suku naga kuno purba? Dia di sini untuk menantang kebanggaan suku naga kuno primordial Anda, Li Kuno Primordial. Seseorang tiba-tiba berbicara. Apa, tantang Li Kuno Primordial, apakah kalian semu telah ditakuti olehku? Hahaha. Huang Zen tertawa gila-gilaan. Saudara Ning, semuanya terserah padamu sekarang. Karena seseorang telah mengenali Ningki, Fang Mo tidak lagi memanggil nama palsu Ningki. Dia tersenyum dan berjalan ke samping bersama Fang Bai. Xiao Cheng Wang dan yang lainnya merasa aneh saat melihat pemandangan ini. Mereka berada jauh dan hanya bisa mendengar kata-kata Huang Zen. Tantang Li Kuno Primordial, bukankah yang dia maksud adalah Ningki dari Cloud Rising Sek? Siapa yang dia maksud? Mata si Mendo Ming dipenuhi kebingungan. Setelah tertawa, Huang Zen memandang Ningki dengan senyuman yang mengerikan. Aku akan memakanmu dulu. Aku akan memakannya satu per satu nanti. Aku ingin bermain lebih lama, tapi kalian membuatku marah. Yang menyambutnya adalah sinar pedang. Horizon Bright Moon Sabre, begitu dekat, namun jauh terpisah. Semut, beraninya kamu menyerangku. Huang Zen sangat marah. Saudara Zen tuh gila. Xiao Cheng Wang terkejut. Orang ini sudah mati. Kamu Fan berkata dengan tenang. Kasihan sekali binatang iblisnya. Si Mendo Ming menghela nafas. Begitu tuannya meninggal, binatang iblis itu akan mati bersamanya. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kontrak hewan peliharaan iblis. Xiao Yu Kiong terlihat kasihan di matanya. Ningki memberinya perasaan yang baik. Orang-orang yang paling dekat dengan Huang Zen semuanya tersenyum. Di mata mereka, Huang Zen sudah menjadi naga mati. Mereka semua telah melihat bagaimana Ningki menggunakan pedang ini untuk menebas Yun si air hitam selangkah demi selangkah di arena pertarungan ibu kota. Engah. Sinar pedang melintas di leher Huang Zen. Mata Huang Zen menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, kepala naganya yang besar menghantam tanah dengan keras. 593. Siapa dia? Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga bos peringkat 6, Desolate Ancient Dragon. 400 ribu poin pengalaman telah diberikan. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu koin pembunuh naga. Mata Huang Mo dan Huang Bai menunjukkan sedikit keterkejutan saat mereka melihat mayat naga yang sangat besar dan sunyi itu. Kemudian, mereka bertukar pandang. Hati Huang Mo terasa berat. Saat itu, mereka telah bertarung selama ratusan ronde dan berimbang. Pada akhirnya, Ning Ki berhasil mengalahkannya dengan selisih kecil. Tapi sekarang, Ning Ki bisa langsung membunuh naga primordial yang bahkan Fang Mo tidak yakin bisa mengalahkannya. Jika dia menghadapi Ning Ki, dia mungkin akan terbunuh dengan satu tebasan, bukan? Apa? Apa yang terjadi? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Mengapa Desolate Ancient Dragon mati begitu saja? Xiao Cheng Wang bertanya dengan heran. Itu dia. Xiao Yu Kiong menunjuk ke arah Ning Ki. Saudara Sentulah yang membunuh naga kuno yang sunyi dengan satu serangan. Bagaimana mungkin? Xiao Cheng Wang, Wu Gong Yu, dan Ye Fan berseru serempak. Wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa Ning Ki, yang budidayanya mirip dengan mereka, dapat membunuh keberadaan mengerikan seperti itu hanya dengan satu serangan. Setelah itu, mereka bertiga memandang Si Men Dou Ming. Bagaimanapun, Si Men Dou Ming adalah Dou Huang bintang 2. Penglihatannya jauh lebih baik daripada mereka. Saat ini, tubuh Si Men Dou Ming mulai bergetar. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu dia, itu dia. Pantas saja Fang Mo dan Fang Bai mengenalinya. Dialah yang merebut peringkat Fang Mo. Itu dia. Siapa, dia, ini? Xiao Cheng Wang bertanya dengan ragu, Saudara Si Men, ada apa? Siapa, dia, yang kamu bicarakan ini? Jejak kegembiraan muncul di mata Si Men Dou Ming. Untungnya, Fang Mo dan Fang Bai tiba tepat waktu, mencegahnya untuk terus menyerang Ning Ki. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Siapa dia? Si Men Dou Ming tertawa getir. Bukankah kalian pergi ke suku naga kuno yang sunyi untuk menyaksikan pertarungan antara dia dan suku naga kuno yang sunyi? Apa? Xiao Cheng Wang dan tiga lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mulut mereka terbuka lebar dan tidak bisa menutup. Xiao Yu Qiong yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan kaget, Maksudmu Saudara Sentu adalah Ning Ki. Itu benar. Selain dia, siapa lagi yang akan menantang kehancuran primordial? Tidakkah kamu mendengar auman naga purba-purba sebelum mati? Si Men Dou Ming tersenyum pahit. Mungkinkah Saudara Sentu benar-benar Ning Ki? Lalu aku terus-menerus. Xiao Cheng Wang mengungkapkan ekspresi ngeri saat dia bertukar pandang dengan Ye Fan. Mata Ye Fan berkedip, sepanjang jalan, karena petunjuknya, Xiao Cheng Wang selalu mengincar Ning Ki. Jika pihak lain benar-benar ingin mempermasalahkannya, seratus orang saja tidak akan cukup. Jika dia adalah Ning Ki, mengapa dia memberitahu kita nama palsu? Mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya saja? Wu Gong Yu berkata dengan tidak senang. Mungkin semua ahli punya keunikannya masing-masing. Kata si Men Dou Ming. Dia juga punya beberapa keluhan di hatinya. Jika Ning Ki tidak menyembunyikan identitasnya, dia tidak akan mendambakan binatang iblisnya dan hampir kehilangan nyawanya karenanya. Mengerti. Xiao Yu Kiong tiba-tiba tercerahkan. Kaka, apa yang kamu tahu? Xiao Cheng Wang dan yang lainnya memandang Xiao Yu Kiong dengan ragu. Xiao Yu Kiong berkata, Bukankah kita bertemu dengannya di depan gua naga? Kami senang naga itu tidak ada di sana, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, tidakkah kalian memperhatikan bahwa ada jejak pertempuran? Aura di sana, dan ada beberapa jejak samar. Maksudmu naga itu dibunuh oleh Ning Ki, dan kita merampas-rampasan perangnya. Wu Gong Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Lalu kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Xiao Cheng Wang bertanya dengan bingung. Kamu Fan tersenyum pahit. Aku khawatir dia bahkan tidak peduli tentang hal-hal itu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang mengalahkan pangeran ke-13 dan akan menantang jenius nomor satu di peringkat naga, naga kuno purba. Bagaimana dia bisa kekurangan sumber daya budidaya? Cheng Wang, cepat pergi dan minta maaf. Kata Xiao Yu Kiong. Xiao Cheng Wang menganggup dengan rasa takut. Lalu, semua orang berjalan menuju Ning Ki. Ning Tianjiao, kami benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kami akan mati di mulut naga jahat itu. Iya, itu semua berkat Ning Tianjiao aku berhasil mempertahankan hidupku. Ras naga kuno purba benar-benar kejam. Kami baru saja lewat dan mereka sebenarnya ingin memakan kami. Untungnya, ia dibunuh oleh Ning Tianjiao. Ia mungkin bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya di neraka. Semua orang mengelilingi Ning Ki dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara Sentu, oh tidak, kakak Ning, saya mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Xiao Cheng Wang berjalan di depan Ning Ki dan menangkupkan tangannya. Ning Ki meliriknya dan mengabaikan Xiao Cheng Wang. Sebaliknya, dia tersenyum kepada semua orang dan berkata, ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Saya menyarankan semua orang untuk kembali. Ini, kita sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, kita harus melihat pertarungan antara Ning Tianjiao dan naga kuno purba. Jika kita melewatkan pertarungan ini, aku khawatir kita akan menyesalinya seumur hidup. Ketika Ning Ki melihat orang-orang ini begitu bertekad, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia tersenyum pada Fang Mo dan berkata, kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah mengatakan ini, tubuhnya bersinar dan dia melewati semua orang saat dia menuju ke kedalaman hutan Desolate Barat. Segera, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Kenapa dia pergi begitu saja? Xiao Cheng Wang bergumam. Dia telah meminta maaf kepada Ning Ki dengan cara yang sopan, tetapi Ning Ki tidak mengatakan apapun dan pergi begitu saja. Hal ini menyebabkan Xiao Cheng Wang kehilangan muka. Tenang saja, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membawamu kali ini. Karena saudara Ning tidak mengatakan apapun, itu berarti dia memaafkanmu. Xiao Yu Kiong memelototi Xiao Cheng Wang. Dia menyesal membawanya kali ini. Dia sudah menjadi Dou Wang Bintang 1, tapi dia masih tidak peka. Beruntung mereka bertemu Ning Ki. Jika itu adalah jenius lain, bagaimana mereka bisa menahan ejekan Ning Ki selama ini? Mereka sudah lama menamparkan orang itu sampai mati. Betapa berbahayanya, kita berhasil melewati waktu ini. Si Men Duoming merasa seolah ada batu besar yang diangkat dari hatinya. Kalian benar-benar bepergian dengan Ning Tian Jiao sepanjang jalan. Apa hubungan kalian berdua? Tiba-tiba, seseorang memandang Xiao Yu Kiong dan yang lainnya dengan iri. Ketika Xiao Cheng Wang melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, seperti ini. Ketika Fang Mo melihat Xiao Cheng Wang membual di depan semua orang, dia tersenyum tipis dan pergi bersama Fang Bai. Tiga bulan kemudian, Ning Ki akhirnya keluar dari hutan Desolate Barat. Sepanjang perjalanan, tidak kurang dari 20 naga mati di tangannya. Dia telah mendapatkan sejumlah kecil koin pembunuh naga dan pengalaman. Namun, selain Desolate Zen, dia tidak bertemu dengan Desolate Ancient Dragon lainnya. Setelah meninggalkan hutan Desolate Barat, menurut peta, dia akan mencapai tanah suci naga kuno Desolate dalam jarak 50 ribu kilometer lagi. 594. Puisi Bagus? Puisi Bagus! Suku naga purba yang sunyi mirip dengan suku naga Redwood. Mereka berdua memiliki kota raksasa yang menjulang tinggi hingga ke awan. Ning Ki kadang-kadang bisa melihat beberapa anggota suku naga primordial Desolate yang tampak mirip dengan Huang Zen terbang masuk dan keluar kota. Di bawah kota raksasa itu, ada gerbang kota yang sangat besar dan terbuka. Saya mendengar bahwa suku naga kuno yang sunyi mengendalikan lebih dari 10 miliar manusia di sini. Populasi ini setara dengan lebih dari 100 kerajaan kintang. 10 miliar manusia ini semuanya mengabdi pada suku naga kuno yang sunyi dan harus membayar pajak dalam jumlah besar. Setiap tahun. Selain itu, di antara sembilan keluarga besar, keluarga Baixiao, keluarga Tuoba, dan keluarga Sikong juga berada di bawah yurisdiksi suku naga kuno yang sunyi karena mereka berlokasi di West Baren. Ning Ki berdiri di dekatnya dan memandang kota suci orang dahulu sambil berpikir sendiri. Dia secara kasar bisa memperkirakan kekuatan suku naga kuno yang sunyi dari hal-hal kecil yang dia tahu. Untungnya, sistem hanya memungkinkan dia untuk menantang Desolate Ancient Rootless, yang menduduki peringkat pertama di Dragon Ranking. Jika dia menantang suku naga kuno yang sunyi di peringkat Fana, Ning Ki tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan di kota suci? Ketika dia sampai di gerbang kota, dua penjaga manusia menghentikan Ning Ki. Ning Ki melihat sekilas atribut mereka dan menyadari bahwa mereka memiliki nama keluarga Tuoba. Jelas sekali bahwa mereka adalah murid keluarga Tuoba, salah satu dari sembilan keluarga besar. Saya Ning Ki dari Sekte Cloud Rising. Ada urusan penting yang harus saya urus di kota suci kuno. Ning Ki berkata dengan tenang. Sekte awan meningkat. Kedua penjaga memandang Ning Ki dengan jijik. Salah satu dari mereka berkata, karena kamu bukan berasal dari West Baren, kamu harus membayar 3.000 kristal spiritual tingkat menengah untuk memasuki kota. 3.000 Ning Ki ingat ketika pertama kali memasuki Istana Fangsein, dia hanya menyerahkan 1.000 kristal spiritual tengah. Namun, dia kemudian melihat kilatan cahaya di mata kedua penjaga itu. Dia segera tahu bahwa kristal spiritual ini akan berakhir di saku mereka. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ning Ki tidak menawar. Dia mengeluarkan 3.000 kristal spiritual tingkat menengah dan menyerahkannya kepada mereka. Kemudian, di bawah tatapan kaget mereka, dia memasuki kota suci kuno orang dahulu. Setelah Ning Ki memasuki kota, beberapa manusia lainnya tiba. Namun, pemimpin kelompok tersebut adalah penduduk asli West Baren yang dikenal oleh para penjaga. Mereka tidak meminta banyak dan membiarkan mereka masuk. Setelah itu, mereka memberi pemimpin itu beberapa kristal roh tingkat menengah dan pergi. Jika Ning Ki ada di sini, dia akan mengetahui bahwa dia mengenal mereka semua. Di antaranya adalah Chu Feng, Yuen Kong Ming, Cu Xian dan lain sebagainya. Saya tertunda dalam perjalanan. Saya tidak tahu apakah duel mereka sudah dimulai. Yuen Kong Ming berkata dengan ringan. Seharusnya ini belum dimulai. Kalau tidak, kita pasti sudah mendengar beritanya sejak lama. Chu Feng tersenyum tipis. Kalian bertiga, pergi dan kumpulkan informasi. Kami akan menunggumu di sini. Yuen Kong Ming menunjuk ke sebuah restoran tidak jauh dari situ dan berkata kepada Cu Xian dan dua lainnya. Ya. Mereka bertiga menganggup dan segera pergi. Setelah mereka, sejumlah manusia datang satu demi satu. Namun, mereka semua dipimpin oleh penduduk setempat. Sekalipun para penjaga menganggapnya aneh, mereka tidak bisa bertanya banyak. Lagi pula, ada miliaran orang di sini dan mereka tidak mungkin mengenal semua orang. Sulit untuk bertemu domba gemuk seperti Ningki dalam beberapa tahun. Ningki menghabiskan sejumlah uang dan membeli sesuatu dari sebuah kios di kota suci kuno orang dahulu. Dia berpura-pura mengobrol dengan pemilik kios dan mengetahui bahwa Lee Desolation Kuno ada di kota. Namun, di kota suci kuno orang dahulu, istana tempat tinggal suku naga Desolation Kuno tidak mengizinkan manusia untuk mendekat. Area keamanan lebarnya 10 mil. Jika seseorang tidak menerima undangan dan turun tangan, apapun alasannya, mereka akan dibunuh oleh suku naga Desolation Kuno. Adik laki-laki, apakah ini pertama kalinya kamu berada di kota suci kuno orang dahulu? Pemilik kios memandang Ningki dan tersenyum tipis. Kakak, bagaimana kamu tahu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku menanyakan pertanyaan yang sama saat pertama kali datang ke sini. Kamu datang ke sini untuk melihat kejayaan suku naga Desolation Kuno. Karena Anda telah membeli begitu banyak barang dari saya, saya akan memberi Anda beberapa saran. Langsung dari sini, 30 mil jauhnya, ada sebuah kanal. Baru-baru ini, beberapa anggota suku Nagapur bakala terpencil terpesona oleh puisi dan nyanyian umat manusia. Mereka sedang membacakan puisi di sana. Jika Anda kebetulan berada di sana, Anda akan melihatnya. Tapi, izinkan saya memberitahu Anda, jangan pernah main-main dengan pria dengan pakaian berbingkai emas itu. Kata pemilik kios dengan suara rendah. Membacakan puisi. Ningki tercengang. Setelah dia memastikan bahwa pemilik kios itu benar, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sekelompok naga benar-benar belajar menulis puisi. Ini sungguh. Konyol. Itu seperti monyet yang memakai mahkota. Namun, karena ada kesempatan untuk melihat suku naga kehancuran kuno di sana, Ningki harus pergi. Ketika saatnya tiba, dia akan mencari alasan untuk meminta mereka mengirim pesan. Dia tidak percaya bahwa Desolation Kuno Li tidak akan menerima tantangan itu. Setelah berterima kasih kepada pemilik kios, Ningki berjalan menuju kanal. Pada saat ini, Cusian dan dua orang lainnya kebetulan melihat punggung Ningki. Apakah itu dia? Timur Lingdong mengerutkan kening. Itu memang dia. Aku akan mengenalinya meskipun dia berubah menjadi debu. Yuan Sang berkata dengan dingin. Karena dia masih di sini, berarti kompetisinya belum dimulai. Saya akan panggil mereka. Kalian ikuti dia. Kata Cusian. Baiklah, pergi. Dongfang Lingdong dan Yuan Sang menganggup dan mengikuti di belakang Ningki. Cusian kembali ke tempat dia datang. 30 mil berlalu dalam sekejap mata. Ningki melihat sungai besar dengan ombak yang mengamuk. Sungai ini memiliki panjang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lebih lebar dari sungai surgawi di tanah terlarang tulang kering. Melihatnya dengan mata telanjang, dia memperkirakan lebarnya dua hingga tiga ribu sang. Di sebelah sungai, ada sebuah taman yang banyak orang. Sekilas Ningki melihat bahwa di titik tertinggi taman, ada pavilion batu. Di dalamnya berdiri lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi mengenakan jubah putih dengan hiasan emas. Setelah melihat sekilas statistik mereka, Ningki memastikan bahwa orang-orang ini adalah naga kuno sunyi yang berwujud manusia. Melihat bagaimana mereka menggelengkan kepala, terlihat jelas bahwa mereka sedang membacakan puisi. Ningki terkekeh dalam hati saat dia berjalan menuju mereka. Siapa ini? Apa dia tidak tahu kalau kita manusia tidak diperbolehkan masuk ke pavilion batu itu? Dia mungkin pendatang baru. Yang lain di taman melihat Ningki berjalan menuju pavilion batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Tak satu pun dari mereka pergi untuk memperingatkan Ningki. Ketika dia dekat dengan pavilion batu, Ningki mendengar kelompok suku naga desolation kuno yang, berbakat, membacakan sebuah puisi. Menatap bima sakti yang tak terbatas. Musim dingin yang abadi meninggalkan refleksi. Api yang membara membakar sungai dan mencerahkan tubuhmu. Semuanya berubah menjadi ketiadaan. Bagus. Puisi yang bagus. Desolate cruel, puisimu ini mengacu pada kanal kita ini, kan? Tak terbatas dan tak terbatas. Saat musim dingin-dingin, bahkan bisa membekukan bayangan seseorang di dalamnya. Setelah itu, selama ras naga kuno desolate kita meludah mengeluarkan setegup devian flame, semuanya akan sia-sia. Menurutku tidak ada orang yang lebih kuat dari kejam kuno di umat manusia. Kelompok tersebut memuji anggota suku naga desolation kuno yang membacakan puisi tersebut. Ningki tidak bisa menahan tawa. 595. Bertingkah tangguh. Yah, maaf, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Ningki tersenyum canggung. Meskipun dia tidak memahami puisi, dia telah membaca 300 puisi tang sejak dia masih muda. Jadi, dia tidak bisa menahan tawa ketika mendengar puisi ini. Pada saat yang sama, Ningki curiga. Apakah semua puisi di benua naga begitu timpang? Tapi itu bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Semut, siapa yang mengizinkanmu mendekat ke sini? Naga purba mendengus dingin. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping Ningki. Dia seperti Cijin, penjaga suku naga Redboot. Tingginya 3 meter, seperti raksasa kecil. Auranya menakutkan, berkali-kali lebih kuat dari aura Cijin. Dia sepertinya siap membunuh Ningki kapan saja. Orang itu ditakdirkan. Dia tidak hanya berani mendekati pavilion, dia bahkan berani menertawakan mereka. Ayo kita bertaruh. Bagaimana dia akan mati? Oke, aku yakin dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Kalau begitu aku yakin dia akan dimakan dalam satu gigitan. 50 kristal spiritual menengah. Jangan menarik kembali kata-katamu. Tidak jauh dari sana, manusia di taman berkumpul dan memandang Ningki, bersuka cita atas kemalangannya. Beberapa orang bahkan mulai bertaruh tentang bagaimana Ningki akan mati di dunia berikutnya. Saat ini, Yuan Kongming dan Chu Feng juga tiba. Mereka memahami situasinya melalui percakapan orang-orang terdekat. Setelah mereka tiba, Fang Mo dan Fang Bai juga muncul. Kemudian datanglah orang lain yang datang untuk menyaksikan pertarungan antara Ningki dan Primordial Li. Untung aku berhasil tepat waktu. Xiao Cheng Wang mendekat ke depan kerumunan, terengah-engah. Mereka telah bergegas dan akhirnya mencapai kota suci orang dahulu. Yuan Sang memandang ke arah kerumunan dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan kepada Chu Sian dan Dongfang Lingdong. Ningki bahkan belum menantang Li Primordial dan telah menyinggung suku Naga Primordial. Apakah menurut Anda dia akan ditekan dan kehilangan hak untuk menantang Li Primordial? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi lelucon. Itu mungkin. Chu Sian mengangguk. Semua orang tahu betapa kejamnya suku Naga Purba. Mereka tidak mau membicarakan alasan dengan manusia. Bagaimanapun, manusia lebih rendah dari semut di mata mereka. Kalau begitu, bukankah kita akan melakukan perjalanan yang sia-sia? Dongfang Lingdong menghela nafas. Di sisi lain, setelah Xiao Cheng Wang dan yang lainnya mendengar tentang apa yang terjadi, mereka semua menunjukkan ekspresi berbeda. Ye Fan mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Xiao Cheng Wang juga merasa senang di hatinya. Ning Tianjiao menyebabkan masalah yang tidak perlu. Mengapa dia harus memprovokasi ras Naga Purba kala yang sunyi? Tidak bisakah dia menantang mereka secara langsung? Kamu terlalu naif. Suku Naga Kuno yang sunyi bahkan tidak berani melangkah dalam jarak 10 mil dari tempat tinggal mereka. Bagaimana mereka bisa menantang Li Desolation Primordial? Saya pikir Ning Tianjiao ingin menggunakan suku Naga Kuno yang sunyi untuk mengirim apesan kepada Primordial Desolation Li. Namun, ini adalah pertaruhan. Jika mereka tidak memberinya kesempatan untuk menantang mereka, saya khawatir. Tidak jauh dari Xiao Cheng Wang dan tiga lainnya, ada beberapa orang dari Kekaisaran Jiu Shu yang juga bergegas mendekat. Mereka tidak ingin Ning Ki mati di tangan orang yang tidak ada hubungannya. Bagaimanapun, Ning Ki adalah orang pertama dalam 100 tahun terakhir yang berani menantang orang nomor satu di peringkat Naga. Jika dia berhasil, maka orang nomor satu di peringkat Naga akan digantikan oleh manusia, dan mereka akan merasa sangat bangga. Pada saat ini, penjaga raksasa dari Klan Naga yang tidak dikenal hendak menyerang Ning Ki, tetapi seseorang tiba-tiba berteriak. Tunggu. Hanya untuk melihat Primordial Desolation Cruel perlahan berjalan keluar dari pavilion Wen Yuan. Dia memandang Ning Ki dengan acu-ta'acu, apakah kamu tertawa tadi karena menurutmu puisiku tidak bagus? Ning Ki tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Primordial Desolation Cruel menjadi sangat jelek. Setelah menilai Ning Ki, dia mengungkapkan sedikit rasa jijik di matanya ketika dia melihat bahwa Ning Ki hanyalah puncak Do Huang. Aku akan memberimu kesempatan. Buatlah puisi. Jika menurutku itu bagus, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Menulis puisi. Semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, mereka menatap Ning Ki dengan rasa kasihan yang lebih besar di mata mereka. Di mata mereka, Ning Ki pasti akan mati. Semua orang tahu bahwa suku Naga kuno yang sunyi tidak memiliki saingan dalam hal puisi. Di antara 10 miliar manusia di sini, hanya ada sedikit yang lebih kuat dari mereka. Apalagi beberapa orang itu adalah sampah yang tidak bisa bercocok tanam. Saat ini, di kalangan generasi muda suku Naga kuno yang sunyi, Primordial Desolation Cruel menduduki peringkat ketiga dalam hal puisi. Bagi bocah nakal itu untuk membuat puisi dan menganggapnya bagus, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, di mata mereka, Ning Ki pasti akan mati. Kehancuran Primordial Kejam hanya ingin Ning Ki merasakan ketakutan sebelum dia meninggal. Ini selalu menjadi spesialisasi suku Naga kuno yang sunyi. Sekelompok penyair di balik Primordial Desolation Cruel memandang Ning Ki dengan mengejek. Dugaan Ning Ki benar. Pemahaman puisi di benua Dong Xuan mungkin masih tertahan di era yang bahkan belum bisa dianggap pencerahan. Dia pasti sudah mati. Mata Yuan Sang dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Ning Ki sudah selesai. Menulis puisi. Kita manusia sepertinya tidak pandai sama sekali, bukan? Xiao Cheng Wang diam-diam mengirimkan suaranya. Ekspresi Xiao Yu Kiong berubah serius. Ye Fan, di sisi lain, mengungkapkan senyuman tipis. Wu Gong Yu mentransmisikan suaranya, Memang benar, umur kita sebagai manusia terlalu singkat. Kita bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Di mana kita bisa punya waktu untuk belajar puisi. Hanya suku Naga yang ditakdirkan untuk hidup lama yang memiliki waktu luang untuk belajar puisi. Mereka yang bergegas dari Kekaisaran Jiu-shu tidak terlalu optimis dengan situasi Ning Ki saat ini. Ada yang khawatir, ada yang sombong, dan ada yang diam-diam senang. Kamu ingin aku membuat puisi? Wajah Ning Ki menunjukkan ekspresi terkejut. Melihatnya seperti ini, semua orang semakin yakin bahwa Ning Ki memang tidak pandai menulis puisi. Primordial Desolation Cruel tertawa dingin. Apa? Anda tidak tahu. Lalu kenapa kamu berani menertawakanku? Jika Anda tidak tahu caranya, silakan mati. Saat dia mengucapkan kata, mati, penjaga raksasa yang telah mengamati Ning Ki dengan iri hendak menamparkan Ning Ki sampai mati. Namun, Ning Ki tiba-tiba berbicara, saya tahu sedikit. Bagaimana kalau begini, saya akan membacakan puisi yang saya buat di masa lalu untuk Anda? Hmm, dia benar-benar mengetahuinya. Tidak mungkin. Apakah dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal untuk menyelamatkan nyawanya? Saya kira begitu. Jika itu saya, saya akan melakukan hal yang sama. Kamu tahu itu. Baiklah, bacalah. Kehancuran primordial kejam memandang Ning Ki dengan ekspresi dingin. Dia tidak percaya bahwa orang sebelum dia ini dapat memiliki puisi yang bagus. Baiklah, aku akan membacanya. Ning Ki tersenyum tipis. Ning Ki meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengambil beberapa langkah di tempat. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, batu besar itu muncul bersama angin, membumbung 90 ribuli. Saat angin berhenti, ia masih bisa menyapu perairan laut dalam. Dunia melihat gaya unikku, tapi ketika mereka mendengar kata-kataku, mereka semua tertawa dingin. Ayah masih bisa takut pada generasi muda, tapi suami tidak boleh muda. Adegan itu begitu sunyi sehingga bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Semua orang menatap Ning Ki dengan kaget. Meskipun mereka tidak memahami puisi tersebut, mereka tahu bahwa itu bukanlah puisi biasa. Kamu, kamu. Kehancuran primordial kejam memandang Ning Ki dengan kaget, tidak bisa berkata-kata. Kelompok teman-temannya memandang Ning Ki dengan cara yang berbeda. Saya ingin tahu apakah puisi yang saya buat ketika saya berumur 7 tahun ini masih menarik perhatian tuan muda. Ning Ki yang megah tersenyum ringan. 7 tahun. Ini adalah puisi yang dia buat ketika dia berumur 7 tahun. Wajah primordial desolation cruel langsung berubah pucat. Saat semua orang mengira Ning Ki telah membuatnya marah dan hendak membunuhnya, dia menganggup dan berkata, Puisimu memang lumayan. Aku tidak akan membunuhmu. View gelombang. 596. Saksi. Bagaimana dia bisa lolos dari ini? Mata Yuan Sang hampir keluar saat dia menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Dia sudah sangat kuat, tapi dia juga pandai menulis puisi. Xiao Cheng Wang menatap Ning Ki dengan kaget. Dari mana bocah nakal ini berasal? Dia sudah mencapai puncak Do Huang di usia yang sangat muda, dan puisinya cukup bagus. Bahkan suku naga kuno yang sunyi pun memujinya. Dia seharusnya berasal dari latar belakang yang luar biasa, bukan? Mungkinkah dia berasal dari klan Bai Xiao? Seseorang berkata dengan bingung. Desolate cruel menatap Ning Ki dan bertanya, Kamu dari klan Bai Xiao, kan? Selain klan Bai Xiao, tidak ada orang lain di tanah desolate barat yang tahu apapun tentang puisi. Tidak. Ning Ki tersenyum. Mata desolate cruel dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu siapa kamu? Apakah Anda datang ke kota suci tanah sunyi kuno untuk membandingkan puisi dengan kami? Ning Ki memutar matanya ke dalam hatinya. Siapa yang punya waktu untuk membandingkan puisi dengan Anda? Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Namun, apa yang dikatakan Ning Ki selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Aku di sini untuk menantang desolate cruel. Semua orang di sini pasti jenius dari suku naga kuno desolate, kan? Bisakah Anda membantu saya mengirim pesan bahwa saya menunggunya di sini? Apa? Bocah ini ingin menantang desolate cruel? Siapa yang menduduki peringkat pertama di peringkat naga? Dia gila. Apakah dia memenuhi syarat untuk menantang desolate cruel? Sepertinya puisi tidak akan bisa menyelamatkannya. Semua orang menatap Ning Ki dengan kaget seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Dia memang kaisar pedang iblis gila. Jika itu aku, aku tidak akan berani mengatakannya saat ini. Jika dia marah, aku akan membunuhnya. Seseorang memandang Ning Ki dengan hormat. Mereka sekarang lebih memahami julukan Ning Ki yang beredar di ibu kota. Gila. Kamu ingin menantang sepupuku desolate cruel? Desolate cruel menatap Ning Ki dengan kaget. Meskipun dia adalah naga peringkat tujuh, usianya sudah lebih dari delapan puluh tahun. Dia bukan tandingan desolate cruel baik dari segi bakat dan kemampuan bertarung. Namun, manusia ini, yang hanya berada di puncak Do Huang, ingin menantang sepupunya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kamu cukup pandai dalam puisi, apa hakmu untuk menantang sepupuku? Huang Gu berkata dengan dingin. Teman-teman di belakangnya melangkah maju dan menatap Ning Ki dengan dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dia mengalahkan pangeran ke-13, yang berada di peringkat ke-9 di pangkat naga. Saat ini, suara samar terdengar dari kerumunan. Fang Mo dan Fang Bai berjalan mendekat dan berdiri di samping Ning Ki. Dia mengalahkan peringkat ke-9 di peringkat naga. Itu tidak mungkin. Mereka yang berada di 50 teratas peringkat naga semuanya adalah Do Huang Puncak yang telah memasuki ujian hidup dan mati ke-9. Dia hanyalah Do Huang Puncak yang bahkan belum melangkah ke ujian hidup dan mati pertama. Bagaimana dia bisa mengalahkan peringkat ke-9 di peringkat naga? Semua orang tidak percaya. Yuan Kong Ming dan Chu Feng saling pandang. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak menonjol dan mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menonton pertunjukan itu dengan tenang. Itu kamu. Ning Ki sedikit terkejut. Fang Mo sebenarnya berani membela dia. Ide jahat macam apa yang ada dalam pikiran anak ini? Siapa kamu? Antiquity of the Ancians memandang Fang Mo dengan dingin. Murid klan Fang, Fang Mo. Fang Mo menangkupkan tangannya dan berkata. Fang Mo, aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Menurutku kamu berada di peringkat ke-100 di peringkat naga. Kejam sedikit terkejut. Rasa malu melintas di wajah Fang Mo, saat ini saya berada di peringkat 102. Kamu bilang anak ini mengalahkan pangeran ke-13 kekaisaran Jiu-shu. Ini benar atau tidak? Tahukah Anda konsekuensi berbohong kepada suku naga Purbakala? Bahkan jika para tetua klan Fang datang secara pribadi, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata Antiquity of the Ancians dengan dingin. Ini benar sekali. Kali ini, kita bukan satu-satunya di sini yang menyaksikan pertempuran antara dia dan zaman kuno kekaisaran Jiu-shu. Dengan itu, mata Fang Mo memancarkan ejekan saat dia melirik ke arah kerumunan. Orang-orang di sekitar akhirnya menyadari bahwa ada banyak wajah baru di sekitar mereka. Yuen Kong Ming tersenyum pahit, melihat mata Antiquity of the Ancians tiba-tiba berhenti padanya, dia tahu bahwa dia telah dikenali. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya di Antiquity of the Ancians, Aniquity of the Ancians, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Yuen Kong Ming. Mata Antiquity of the Ancians menunjukkan sedikit keseriusan. Yuen Kong Ming berada di peringkat 200 teratas dalam daftar peringkat Tuan Muda. Kamu juga bisa membuktikan bahwa anak ini mengalahkan Pangeran ke-13. Kata Antiquity of the Ancians dengan dingin. Yuen Kong Ming tersenyum dan mengangguk, ini benar sekali. Hai. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat Ningki dengan kaget. Seberapa mengerikan bakat orang ini untuk mampu mengalahkan seorang ahli yang telah memasuki ujian hidup dan mati ke-9 dengan puncak budidaya Kaisar Dohuang. Dan dia bahkan menduduki peringkat ke-9 di peringkat naga. Sepertinya kamu memang memiliki kualifikasi untuk menantang sepupu Antiquity of the Ancians. Baru sekarang Antiquity of the Ancians percaya bahwa semut yang berdiri di depannya tidak selemah yang dia bayangkan. Antiquity of the Ancians, jadi bagaimana jika dia mengalahkan peringkat ke-9 di peringkat naga? Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menantang sepupu Antiquity of the Ancians. Dia telah mengasingkan diri baru-baru ini dan bisa menerobos kapan saja. Seseorang berkata dengan tidak senang. Bunuh saja anak ini. Seekor semut berani bertindak sombong di kota Suci Purbakala kita. Memang benar, ayo kita bunuh dia. Orang-orang di belakang Antiquity of the Ancians mencibir ketika mereka melihat Ningki. Tampaknya mereka bahkan tidak ingin memberinya kualifikasi untuk menantang Antiquity of the Ancians. Ekspresi Fangmo sedikit berubah saat dia tanpa sadar mundur selangkah. Jika pihak lain benar-benar ingin bertarung, dia tentu saja harus memutuskan hubungan dengan Ningki. Tidak perlu kehilangan nyawanya di sini demi Ningki. Pada saat ini, Huanggu Kruel mengangkat tangannya dan menunjuk ke Ningki. Dia kemudian memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika bukan karena puisimu itu, aku akan meminta seseorang untuk membunuhmu sekarang. Tunggu di sini, aku akan pergi mencari sepupu Huanggu Li. Jika dia ada waktu luang, dia secara alami akan berdebat denganmu. Jika dia tidak ada waktu luang, kembalilah ke tempat asalmu. Setelah mengatakan ini, Antiquity of the Ancians berbalik dan pergi. Mata semua orang tanpa sadar terfokus pada Ningki. Ningki segera merasa beruntung karena dia baru saja menyalin sebuah puisi. Pada saat ini, di langit yang tidak dapat dilihat orang banyak, dua pria parubaya menundukkan kepala dan menatap Ningki. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum tipis, puisi anak ini lumayan bagus. Pria yang satu lagi mencibir, terus kenapa? Dengan bakatnya, ia sebenarnya berani menantang peringkat pertama di peringkat naga, zaman kuno suku Naga Desolate. Selain kematian, apakah dia punya pilihan lain? Jangan bilang orang ini dipersiapkan oleh klan Bai Xiaomu. Jika klan Bai Xiaoku memiliki kejeniusan seperti itu, bukankah aku akan mengetahuinya? Namun, klan Bai Xiaoku memang menerima kabar bahwa seseorang telah mengalahkan pangeran ke-13 dari kekaisaran sembilan negara. Dia adalah murid sekte luar dari Cloud Risingsek. Begitukah? Sepertinya anak ini memang punya kahlian. Tapi dia tetap tidak bisa menandingi suku Naga Sunyi milikku. Tidakkah kita akan mengetahuinya begitu kita melihatnya? Di sisi lain, Antiquity of the Ancients kejam tiba di Antiquity of the Ancients. Berhenti, penyusup. Antiquity of the Ancients penjaga yang kejam segera menghentikan Antiquity of the Ancients. Beritahu sepupu Antiquity of the Ancients bahwa ada seseorang di sini untuk menantangnya. Kata Antiquity of the Ancients Kruel dengan tenang. Sebelum penjaga sempat bereaksi, seseorang menyela, siapa yang ingin menantang saudaraku? 597. Burung Hantu Purba Burung Hantu Primordial memandang Primordial kejam dengan dingin, siapa yang berani menantang saudaraku? Matanya dipenuhi arogansi. Meskipun Primordial Kruel lebih tua dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia tampaknya tidak peduli. Nada suaranya sangat dingin. Seorang manusia. Kata Burung Hantu Purba. Seorang manusia. Dia berani menantang adikku. Primordial All tertawa dingin, murid klan mana yang begitu sombong? Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Anda tahu bahwa saudara laki-laki saya sedang mengasingkan diri. Apakah Anda mencoba mengganggunya? Pertanyaan Primordial All menyebabkan ekspresi Primordial Kruel berubah menjadi jelek. Dia berkata, manusia itu telah mengalahkan peringkat ke-9 dalam peringkat naga. Itu sebabnya aku di sini untuk bertanya pada sepupu Primordial Kruel apakah dia mau menerima tantangannya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini. Jika kita tidak mau menerima tantangannya. Terima, kita akan kehilangan muka. Dia mengalahkan peringkat ke-9 di peringkat naga. Pangeran ke-13 Kekaisaran Jiu-Syu. Mata Burung Hantu Primordial bersinar karena terkejut. Iya. Kejam Primordial mengangguk. Jika itu masalahnya, aku akan ikut denganmu. Burung Hantu Primordial tertawa dingin. Aku ingin tahu apakah Primordial Kruel akan menerima tantangan itu. Xiao Cheng Wang mengirimkan suaranya ke Xiao Yu Kiong dengan penuh harap. Xiao Yu Kiong berkata, sebagai yang pertama di peringkat naga, dia tidak perlu peduli dengan orang biasa. Namun, Ningki mengalahkan pangeran ke-13. Jika dia tidak peduli, aku khawatir klan naga kuno yang sunyi akan melakukannya. Dikritik. Memang. Xiao Cheng Wang mengangguk. Pada saat itu, orang-orang dari ibu kota semua menantikan pertempuran tersebut. Hanya sedikit, seperti Yuan Sang, yang menantikan kekalahan Ningki. Kakak, dia benar-benar ada di sini. Dua sosok lainnya datang dari luar kerumunan. Melihat begitu banyak orang berkumpul di sini, Zhou Luning bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dan dengan gembira berkata kepada Wuma Fengling. Wuma Fengling mengangguk dan menatap Zhou Luning. Kedua sosok itu perlahan menghilang. Akhirnya berhasil. Chagong Shan dan Fang Qing berdiri berdampingan. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki akan menantang kejam primordial, mereka senang karena berhasil tepat waktu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyaksikan pertempuran itu. Selain mereka, beberapa kelompok orang datang satu demi satu. Di antara mereka adalah para ahli di tingkatan manusia dan tingkatan naga. Saat itu totalnya ada ratusan. Pada saat ini, sepasang mata yang indah menatap Ningki dari kerumunan. Ada sedikit antisipasi di matanya. Apakah menurutmu Ningki benar-benar bisa menang? Dongfang Lingdong diam-diam mengirimkan suaranya. Perbedaan antara peringkat pertama dan kesembilan di peringkat naga terlalu besar. Selain itu, dia tidak menang langsung melawan pangeran ke-13. Kata Cu Xian ringan. Cu Xian benar. Terlepas dari seberapa kuat bocah ini, aku tidak percaya dia bisa mendapatkan peringkat pertama di peringkat naga dengan kekuatan puncak Do Huang. Kata Yuan Sang. Saya harap begitu. Dongfang Lingdong berpikir dalam hati. Kakak, terlepas dari apakah Ningki menang atau kalah hari ini, hatimu akan merasa lega. Fang Bai tiba-tiba mengirimkan suaranya. Ekspresi Fang Mo sedikit berubah, lalu dia menganggup dan berkata, memang. Jika Ningki menang, dia tidak akan lagi menentangnya di masa depan, dia juga tidak akan menganggap Ningki sebagai tujuannya. Jika Ningki kalah, dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui Ningki lagi. Apapun hasilnya, itu akan melegakan baginya. Fang Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki ketika dia memikirkan hal ini. Pada saat ini, Ningki berdiri di tempat dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tampaknya tidak peduli dengan anggota suku naga kuno sunyi yang memelototinya. Dia tidak takut sama sekali. Saat ini, dua sinar cahaya muncul di langit dan terbang menuju tempat ini. Segera, dua sosok muncul di depan Ningki. Salah satunya adalah Huang Go kejam. Yang lainnya sepertinya tidak terlalu tua, tapi aura sunyi terpancar dari tubuhnya. Aura ini membawa sifat yang sangat invasif saat menyapu Ningki. Orang ini kejam dan sunyi. Mata Ningki menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia segera mengedarkan kinya dan menampilkan kekuatan tubuh Dewa Perang Tahap Ketiga sejati untuk menahan serangan awal lawan. Setelah itu, Ningki melihat sekilas atribut lawan dan menemukan bahwa itu bukanlah Desolate Cruel, tapi yang kedua di peringkat naga, Desolate Ancient All. Itu burung hantu kuno yang sunyi. Kedua di peringkat naga. Ya, aku pernah melihatnya sekali. Di luar kota suci kuno, binatang iblis peringkat tujuh dibunuh tanpa ampun olehnya seperti anak berusia tiga tahun. Sepertinya Desolate Cruel sama sekali tidak menganggap serius orang ini dan mengirim adik laki-lakinya untuk menanganinya. Itulah yang kupikirkan. Jika orang ini bisa mengalahkan Desolate Ancient All, maka dia punya hak untuk menantang Desolate Cruel. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Desolate Ancient All, maka itu membuktikan bahwa dia bahkan tidak punya hak untuk menantang Desolate Cruel. Setelah melihat burung hantu kuno yang sunyi, semua orang terkejut dan saling berbisik. Yuan Kong Ming memuji, seperti yang diharapkan dari burung hantu kuno yang sunyi. Bahkan aku sedikit takut dengan auranya. Aku khawatir kalau seorang ahli biasa dalam peringkat fana bukanlah tandingannya. Saudara Kong Ming, apakah ini burung hantu kuno yang sunyi? Bukan sunyi yang kejam. Yuan Sang bertanya dengan ragu. Cu Sian dan Dong Fang Ling Dong juga melihat ke arah Yuan Kong Ming. Mereka belum pernah melihat Ancient Desolate Routless atau Ancient Desolate All, namun aura dari tubuhnya cukup membuat mereka bertiga merasa takut. Perlu diketahui bahwa mereka tidak berada di peringkat rendah dalam peringkat naga, mereka berada di 50 besar. Ia, dia adalah adik dari Desolate Cruel, burung hantu kuno yang desolate. Yuan Kong Ming menganggup dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, mereka bertiga memusatkan perhatian mereka pada burung hantu kuno yang sunyi. Melihat Ningki mampu menahan auranya, jejak keterkejutan melintas di mata burung hantu kuno yang sunyi. Jika tidak salah, Ningki hanyalah puncak Dohuang yang belum melangkah ke dalam sembilan ujian hidup dan mati. Puncak biasa Dohuang akan berlutut atau kencing di celana saat menghadapi aura burung hantu kuno yang sunyi. Namun, Ningki mampu menolaknya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Jadi kaulah yang ingin menantang adikku. Burung hantu kuno yang sunyi dengan dingin menatap Ningki. Di mana dia? Ningki tersenyum tipis. Adikku sedang mengasingkan diri. Dia tidak punya waktu untuk menghadapi semut sepertimu. Oleh karena itu, biarkan aku membunuhmu. Kata burung hantu kuno yang sunyi dengan acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu dulu. Mari kita lihat apakah dia masih bersembunyi. Ningki tersenyum tipis. Beraninya kamu. Burung hantu kuno yang sunyi langsung marah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Ningki dalam sekejap. Dia dengan kejam meninju perut Ningki. Ningki terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Bar kesehatannya turun drastis. Serangan ini telah menghilangkan lebih dari 300 ribu poin kesehatan. Serangan Desolate Ancient All lebih ganas dan lebih cepat daripada serangan Blackwater Yunsi. Ningki dengan mudah menganalisis kesenjangan antara dia dan burung hantu kuno yang sunyi. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, dia bukan tandingan burung hantu kuno yang sunyi. Keunggulannya adalah pedang pembunuh naga dan doki pembunuh naga. 598. Sebuah pembukaan. Eh, anak ini tidak sederhana. Dia berhasil selamat dari serangan burung hantu Desolate Kuno. Sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa menangkap gerakan burung hantu Desolate Kuno. Sepertinya pria itu benar-benar hebat. Apakah dia benar-benar mengalahkan pangeran ke-13, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat naga? Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Terutama bagi Yuan Shang, Chu Xian, Dongfang Lingdong, Fang Qing, dan para elit lainnya di pangkat naga. Mereka memiliki pemahaman yang lebih objektif tentang serangan burung hantu Desolate Kuno. Ketika mereka menempatkan diri pada posisi Ningki dan melatihnya di dalam hati, ekspresi mereka berubah masam. Hasil dari latihan ini adalah kematian mereka dan kemenangan burung hantu sunyi kuno. Jadi Ningki telah berlatih semacam metode Ki yang memurnikan tubuh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan dari serangan burung hantu sunyi kuno seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Fan mentransmisikan suaranya dengan kaget. Xiao Cheng Wang mengangguk. Saudara Ye Fan benar, saya juga bisa melihatnya. Xiao Yu Kiong secara kebetulan melihat ke arah Wu Gong Yu. Keduanya bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kakak, tidak heran kamu tidak bisa membunuhnya untuk pertama kali. Bagaimana kamu bisa membunuhnya dengan satu serangan dengan tubuhnya? Zou Lu Ning mengirimkan suaranya. Ekspresi Wu Ma Feng Ling menjadi lebih baik. Dia akhirnya mengerti mengapa serangannya gagal. Setelah mengetahui hal ini, dia merasa jauh lebih baik. Sebelumnya, dia selalu curiga bahwa dia tidak menikam Ningki sama sekali, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya karena memikirkannya. Pada saat ini, Desolate Ancient Cruel dan anggota lain dari Desolate Ancient Dragon 3B saling bertukar pandang. Keterkejutan di wajah mereka tak kalah dengan keterkejutan para penonton. Mereka tahu betapa kuatnya serangan burung hantu Desolate Kuno. Suku naga kuno yang sunyi adalah salah satu suku naga dengan tubuh fisik terkuat. Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, seekor naga yang baru lahir dapat menandingi Dado Si dari suku naga. Serangan burung hantu Desolate Kuno bisa menghancurkan gunung kecil, tapi gagal membunuh Ningki. Pertahanan mengerikan Ningki akhirnya membuat para jenius dari suku naga kuno yang sunyi menganggapnya serius. Kamu tidak buruk, kamu memang memenuhi syarat untuk datang ke suku naga kuno yang sunyi. Burung hantu Desolate Kuno terkejut karena serangannya gagal membunuh Ningki. Dia kemudian memandang Ningki dan tersenyum. Ningki tersenyum. Melanjutkan. Mendengar ini, mata Huang Gu Xiao berubah serius dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Saya hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatan saya. Mari kita lihat apakah Anda dapat menahan kekuatan penuh saya. Mata Huang Gu Xiao berubah menjadi serius. Mata Ningki dipenuhi dengan kesungguhan. Di langit. Manusia ini sedikit menarik. Do Huang Puncak Belaka sebenarnya mampu menahan pukulan dari suku naga kunoku tanpa mengalami kematian. Dari kelihatannya, dia pasti telah mengembangkan semacam teknik budidaya atau teknik bela diri yang menguatkan tubuh. Bisakah Anda mengetahui dari mana asalnya? Kamu telah hidup bertahun-tahun. Mungkinkah kamu masih belum tahu metode kultivasi dan keterampilan bela diri apa yang telah dikembangkan anak ini? Mungkinkah yang dia budidayakan adalah hal-hal yang diturunkan dari saman dahulu? Hentikan omong kosongmu. Siapa yang peduli dengan apa yang dia kembangkan? Bagaimanapun, dia akan mati di tangan ras naga kuno sunyi kita. Hatimu pasti sakit, kan? Kedua pria parubaya itu saling memandang dan mencipir. Mereka terus melihat ke arah Ningki dan burung hantu hutan belantara kuno. Burung hantu hutan belantara kuno bergerak. Kali ini, Ningki bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Seolah-olah dia menghilang dari tempatnya tanpa suara. Selanjutnya, dia dikirim terbang lagi. Kali ini, poin nyawanya berkurang setengahnya. Serangan burung hantu hutan belantara kuno telah merenggut 700 ribu poin nyawa Ningki. Namun, selama kamu tidak bisa membunuhku, aku masih punya kesempatan. Ningki menyeka darah dari sudut mulutnya dan naik dari tanah. Mata burung hantu hutan belantara kuno menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sudah menggunakan 90% kekuatannya. Bagaimana mungkin lawannya masih hidup? Hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya Ningki ketika dia berdiri untuk kedua kalinya. Kebanyakan orang tidak bisa tidak mengejek Ningki ketika mereka melihatnya dirobohkan dua kali oleh burung hantu primordial. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lord Ancient Wilderness All, namun dia berani menantang Lord Ancient Desolateli. Apakah manusia di luar sana benar-benar sombong? Tidak heran, suku naga sunyi kuno selalu berada di kota suci kuno dan jarang keluar. Saya khawatir mereka sudah lupa bahwa suku naga sunyi kuno adalah salah satu dari tiga suku naga besar di Dongsuan. Mendengar kata-kata mengejek ini, banyak ahli manusia dari Kekaisaran Jiu Shu menjadi marah. Di bawah kekuasaan suku naga sunyi kuno, orang-orang ini telah menjadi naga berkulit manusia. Haha, sepertinya dia bukan tandingan burung hantu hutan belantara kuno. Jika Ningki mati di sini, satu masalah ku akan berkurang. Yuan Sang memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Cusian dan Dongfang Lingdong juga tersenyum tipis. Di antara kerumunan, si Mendouming melihat Ningki telah dirobohkan dua kali berturut-turut, dan dia merasa cukup senang di hatinya. Dia telah menyinggung Ningki tanpa alasan, dan dia takut Ningki akan menyelesaikan masalah nanti. Jika burung hantu sunyi kuno bisa menghabisi Ningki hari ini, dia akan sangat senang. Pada saat yang sama, beberapa mata-mata yang dikirim oleh para bangsawan mulai membuat persiapan untuk melaporkan kematian Ningki. Jika Nyonya mengetahui bahwa orang ini meninggal di sini, dia akan sangat bahagia. Bahkan jika dia tidak menghadiahiku dengan senjata peringkat surga tengah, dia setidaknya akan menghadiahiku dengan senjata peringkat surga bawah. Mata-mata yang dikirim oleh Marsial Imperial Manor berpikir dengan gembira. Seranganmu tidak cukup kuat. Jika kekuatan kakakmu sama denganmu, biarkan dia keluar. Ningki tersenyum. Burung hantu hutan belantara kuno pulih dari keterkejutannya dan mendengar kata-kata provokatif Ningki. Dia langsung mengamuk. Ledakan, ledakan. Dia seperti sambaran petir, membombardir tubuh Ningki dengan tinjunya. Setiap kali Ningki ingin melakukan serangan balik, dia akan kehilangan pandangannya. Jika bukan karena banyaknya pil pengembalian musim semi peringkat bumi kelas atas di mulut Ningki, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Selusin nafas kemudian, Ningki telah menelan lebih dari 20 pil permajaan peringkat bumi. Dia hanya punya 3 yang tersisa di mulutnya. Jika dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang, dia harus melepaskan boneka perunggu untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itu, tantangannya akan dianggap gagal. Melihat Ningki benar-benar ditekan oleh burung hantu Desolation Primordial seperti boneka, penduduk kota suci Desolation Primordial merasa sombong. Namun, Yuan Kongming, Ancient Wilderness Cruel, dan yang lainnya semakin terkejut. Apakah anak ini terbuat dari baja? Dia bukan manusia, kan? Seru Chu Feng. Jika dialah yang diserang oleh burung hantu hutan belantara kuno, dia tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Fisik yang kuat. Yuan Kongming mengangguk sambil menatap Ningki dengan kaget. Pada saat yang sama, keserakahan melintas di matanya. Jika saya bisa mendapatkan teknik pemurnian fisik atau teknik bela diri, kekuatan saya pasti akan meningkat ke level berikutnya. Saya bahkan mungkin bisa masuk 150 besar peringkat Tuan Muda. Kenapa dia belum mati? Burung hantu hutan belantara kuno meraum di dalam hatinya. Karena amarahnya, tindakannya akhirnya menunjukkan adanya kekurangan. Sekarang saatnya. Mata Ningki berkedip. Dia telah memprovokasi burung hantu hutan belantara kuno hanya untuk saat ini. Horizon Moonblade, begitu dekat, namun jauh terpisah. 599. Aura apa ini? Mata burung hantu kuno dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai anggota suku naga kuno, dia berbeda dari naga biasa. Garis keturunannya dapat ditelusuri hingga jutaan tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia sangat pekat terhadap auraki pembunuh naga dan pedang pembunuh naga. Selain dia, Desolate Ancient Cruel dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka secara naluriah mundur beberapa ratus meter dan terbang di atas kanal, memandang Ningki dengan kaget. Pedang itu telah mendarat di tubuh burung hantu kuno. Sebelum dia sempat bereaksi, Ningki sudah memotong lengannya. Ekspresi kasihan melintas di mata Ningki. Dia ingin mengenai bagian vital burung hantu kuno, tapi dia tidak berhasil. Namun, kehilangan satu lengan saja sudah cukup. Meskipun burung hantu kuno berada di peringkat kedua dalam peringkat naga, dia hanya setara dengan puncak douhuang pada tahap ke-9 hidup dan mati. Dia tidak memiliki kesehatan sebanyak naga peringkat tujuh. Dia hanya memiliki 1.800.000 poin kesehatan, namun satu tebasan itu telah menghilangkan 200.000 poin kesehatannya. Burung hantu hutan belantara kuno, yang kehilangan lengannya, tidak hanya melambat, tapi dia juga panik. Dia belum pernah terluka parah sejak dia mulai berkultivasi. Terlebih lagi, aura dari pedang pembunuh naga Ningki memberinya dorongan untuk melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut saat menyadari situasinya telah berubah. Manusia lokal memandang dengan tidak percaya pada bagaimana Ningki telah menekan burung hantu sunyi kuno dalam sekejap mata. Chu Feng dan Yuan Kong Ming saling bertukar pandang kaget. Pedangnya terlalu menakutkan. Mungkinkah itu senjata douh peringkat surga? Seru Chu Feng. Sangat mungkin. Kalau tidak, air hitam Yunsi tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yuan Kong Ming mengangguk. Bisakah dia benar-benar mengalahkan burung hantu kuno? Yuan Sang memandang Ningki dengan ekspresi jelek. Yuan Sang, jika dia benar-benar mengalahkan burung hantu kuno dan kejam kuno hari ini, aku akan mengasingkan diri. Aku tidak akan keluar sampai aku berhasil menembus peringkat douh song. Dongfang Lingdong mengirimkan suaranya. Ekspresi cucian berubah saat dia mengangguk. Aku juga. Itu tidak akan terjadi. Dia hanya berada di atas angin untuk saat ini. Yuan Sang mengertakkan gigi. Di sisi lain, Xiao Cheng Wang dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka ternganga melihat Ningki, mulut mereka ternganga. Proses penindasan Ningki untuk melawan penindasan terlalu cepat, sehingga membingungkan mereka. Dikalahkan oleh tangannya, aku mengaku kalah. Fang King tersenyum pahit. Ketika Zagong Shan yang berada di sebelahnya mendengar ini, dia tersenyum pahit. Ningki mampu memotong lengan burung hantu tanah sunyi kuno. Kekuatannya pasti di atas mereka berdua. Lebih penting lagi, Ningki hanya berada di puncak kelas douhuang. Dia bahkan belum melangkah ke gerbang hidup dan mati yang ke-9. Begitu dia berhasil menembus gerbang hidup dan mati yang ke-9, seberapa kuatkah dia. Kaka, orang ini cukup kuat. Aku khawatir kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Zou Lu Ning terkejut. Uma Feng Ling sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu apa yang dikatakan Zou Lu Ning itu benar. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Ningki, dia tidak lagi yakin bahwa dia bisa membunuh Ningki dengan satu serangan. Karena teknik kultifasinya, dia tidak mahir dalam pertempuran yang berkepanjangan. Karena itu, dia hanya bisa bergandengan tangan dengan Zou Lu Ning. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki peluang 50 hingga 60 persen untuk membunuh Ningki. Tidak jauh di belakang mereka berdua, sepasang mata indah menatap Ningki dengan tenang. Ketika dia melihat bahwa Ningki langsung berada di atas angin, jejak kepuasan muncul di matanya. Burung hantu hutan belantara kuno tidak akan kalah, kan? Anggota Ras Desolate Ancient Dragon di belakang Desolate Cruel berseru kaget. Ada sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Ningki. Sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang menganggap serius Ningki. Di mata mereka, seekor semut tetaplah seekor semut. Tidak peduli seberapa kuat manusia, dia tetaplah seekor semut. Namun, Doki pembunuh naga dan aura pedang pembunuh naga membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ancaman datang dari kedua item tersebut. Mereka mengira itu berasal dari Ningki sendiri. Mereka telah melihat lebih dari 10 jenis Doki berwarna perak, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Tidak mungkin. Desolate Cruel bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa tidak ada sedikitpun rasa percaya diri dalam nada bicaranya. Apakah kamu senang memukuliku tadi? Awasi pedangku. Ningki tersenyum sambil memprovokasi burung hantu hutan belantara kuno. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang bulan cerah tepi langit untuk menebas burung hantu hutan belantara kuno dari berbagai sudut. Tidak lama kemudian, beberapa luka yang lebih dalam muncul di tubuh burung hantu hutan belantara kuno. Semut. Anda telah membuat saya marah. Burung hantu hutan belantara kuno meraung dan langsung berubah menjadi naga yang panjangnya lebih dari seratus. Pada saat ini, pertahanannya sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat dia dalam wujud manusia. Sisik naga putih pucat terjalin dengan pola yang rumit, dan di dalam pola ini ada cahaya redup. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun pertahanan burung hantu hutan belantara kuno telah meningkat pesat setelah berubah menjadi naga, kecepatannya telah menurun secara signifikan. Selain itu, area serangannya juga meningkat. Inilah hasil yang paling dia inginkan. Lagi pula, Doki pembunuh naga bisa mengabaikan pertahanan naga dan langsung memberikan kerusakan nyata. Bahkan jika burung hantu hutan belantara kuno berubah menjadi sebongkah logam, itu tetap tidak berguna. Setelah burung hantu hutan belantara kuno berubah menjadi seekor naga, ia membuka mulutnya dan menembakkan api mistis ke arah Ningki. Suhu yang trik menyebabkan kabut naik dari permukaan kanal, menguap ratusan meter kubik dalam sekejap. Dari sini terlihat betapa panasnya api mistis tersebut. Yang lain juga mundur beberapa ratus meter, tidak berani tetap berada di tengah pertempuran jika mereka terjebak dalam baku tembak. Api naga hutan belantara kuno. Ini adalah api mistis peringkat 23. Api mistis yang menjadi asal mula ras naga kuno sunyi. Setelah api ini digunakan, anak ini pasti akan mati. Iya, tidak ada yang bisa menahan api naga hutan belantara kuno, kecuali dia memiliki api mistik yang bahkan lebih kuat dari api naga hutan belantara kuno. Wajah manusia setempat terlihat gembira saat mereka menatap api. Ini adalah sesuatu yang selalu mereka impikan. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada ras naga kuno sunyi yang akan diberi api naga hutan belantara kuno. Dengar? Ningki pasti tidak bisa menahan api naga hutan belantara kuno. Burung hantu hutan belantara kuno mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Wajah Yuan Sang dipenuhi kegembiraan. Mata Cusian dan Dongfang Lingdong juga dipenuhi kegembiraan. Keterampilan melarikan diri dari api. Tubuh Ningki tiba-tiba bersinar, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah bergerak beberapa meter ke samping, nyaris menghindari api naga hutan belantara kuno. Meskipun Ningki memiliki api pemakan naga, peringkatnya dalam daftar api mistik tidak setinggi api naga hutan belantara kuno. Kekuatannya lebih cenderung membakar jiwa naga dari ras naga, jadi tidak ada gunanya saat ini. Namun, skill fire escape yang dia peroleh dari pria dari Kekaisaran Matahari Merah dimanfaatkan dengan baik saat ini, memungkinkan dia untuk menghindari serangan yang bisa membunuhnya seketika. Setelah itu, Ningki terbang menuju burung hantu hutan belantara kuno seperti bola meriam, dan matanya bertemu dengan mata naga burung hantu hutan belantara kuno yang seukuran tangki air. Ningki tersenyum. Burung hantu hutan belantara kuno merasakan hawa dingin di punggungnya. Kenapa dia tersenyum? Ledakan. Ningki menebas skala terbalik dari burung hantu kuno. Dengan bonus kerusakan pedang pembunuh naga, atribut ignore armor dari energi pertempuran pembunuh naga, dan skala kebalikannya adalah titik lemah naga, serangan Ningki langsung mengurangi HP burung hantu kuno ke titik terendah. Burung hantu kuno menjerit kesakitan sebelum jatuh ke tanah. 600. Pertama di peringkat naga. Dia, dia kalah. Melihat burung hantu kuno tetap tidak bergerak di tanah, Huang Gujie dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka bereaksi dengan cepat dan buru-buru maju untuk memeriksa tanda-tanda vital burung hantu kuno. Mereka menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa dia masih hidup. Mereka kemudian menoleh ke arah Ningki, yang masih berdiri di udara, dengan kaget. Di langit. Kedua pria parubaya itu saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi jelek sementara yang lain tersenyum. Keturunanmu tersesat. Aku juga melihatnya. Kamu tidak perlu mengulanginya lagi. Apakah bocah ini dipersiapkan oleh klan Bai Xiaomu? Tentu saja tidak. Kalau begitu, dia bisa tinggal di sini. Kamu ingin membunuhnya. Namun, dia memiliki hak untuk tinggal di kota suci kuno. Biarkan dia menjadi pelayan suku naga kuno. Hem, apakah Anda membela dia? Terserah kamu. Dia bukan keturunan klan Bai Xiaomu. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan saat mereka melihat ke arah Ningqi. Burung hantu kuno benar-benar kalah. Dia telah kalah dari puncak Dohuang di depan semua orang. Chu Feng dan Yuan Kong Ming saling bertukar pandang kaget dan menghela nafas dalam hati. Mereka tidak menyangka Ningqi mampu mengalahkan ahli seperti burung hantu kuno kali ini. Chu Feng, Yuan Kong Ming, kita harus pergi. Tiba-tiba, beberapa ahli men ranking datang ke sisi keduanya dan berbicara dengan suara rendah. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, takut suku naga kuno akan melampiaskan amarahnya kepada mereka karena kekalahan burung hantu kuno. Ini memang waktunya untuk pergi. Chu Feng dan Yuan Kong Ming mengangguk. Mengingat kekejaman suku naga kuno, tidak aneh jika mereka melampiaskan amarahnya kepada mereka. Namun, mereka masih sedikit ragu. Bagaimanapun, Lidesolate kuno belum muncul. Mereka tidak akan puas jika tidak melihat pertarungan antara Lidesolate kuno dan Ningqi. Kita lihat saja. Yuan Kong Ming berkata ragu-ragu. Melihat hal ini, kerumunan diliputi rasa takut dan antisipasi. Sangat kuat. Xiao Cheng Wang dan tiga orang lainnya menghirup udara dingin. Saat mereka melihat Ningqi, yang berdiri di udara seperti dewa perang, ekspresi mereka semua berbeda. Pada saat ini, tubuh naga burung hantu purba bersinar dengan cahaya putih saat dia kembali ke wujud manusianya. Dengan dukungan primordial cruel, dia berjuang untuk berdiri dan memandang Ningqi dengan lemah. Meskipun kamu telah mengalahkanku, kamu masih tidak bisa mendapatkan tempat pertama di peringkat naga. Kakaku, primordial ruthless, lebih dari sepuluh kali lebih kuat dariku. Kamu jauh dari lawannya. Apakah begitu? Ningqi tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, auman naga tiba-tiba datang dari jauh. Kemudian, aura kekerasan yang tak tertandingi menyapu semua orang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang mirip dengan burung hantu primordial muncul di depan Ningqi. Melihat hal tersebut, raut ekstasi muncul di wajah warga setempat. Itu adalah kehancuran primordial. Kakak laki-laki. Bahkan mata burung hantu purba dipenuhi dengan kegembiraan. Desolate cruel dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka ke arah Desolate Xiao, sepupu Desolate Li. Anak ini adalah Li Desolation Kuno. Chu Feng belum pernah melihat Desolate Antiquity ruthless sebelumnya, tapi pihak lain memancarkan aura yang sangat menyesakkan. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi sangat menakutkan. Nomor satu di papan peringkat naga. Mampu melihat orang nomor satu di papan peringkat naga dengan mata kepala sendiri membuat perjalanan ini sepadan. Yuan Sang dan yang lainnya berseru. Bahkan manusia lokal pun jarang melihat wajah asli dari primordial malevolence, apalagi mereka yang berasal dari kekaisaran sembilan negara. Ketika mereka melihat primordial malevolence, perhatian mereka beralih dari Ningki ke primordial malevolence. Kakak, ini yang nomor satu di papan peringkat naga. Dia terlalu kuat, Ningki jelas bukan tandingannya. Jika Desolate Antiquity ruthless membunuh Ningki, misi kita akan gagal. Zoulu menatap Desolate Antiquity ruthless dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ini? Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Uma Fengling berkata dengan tenang. Baiklah. Zoulu menganggup dan terus memusatkan perhatiannya pada mereka berdua. Dia juga menantikan pertarungan antara Ningki dan Desolate Antiquity ruthless. Kamu kalah. Desolate Antiquity ruthless memandang burung hantu primordial dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tubuh burung hantu primordial sedikit gemetar sebelum dia menundukkan kepalanya karena malu. Ya, saya kalah. Desolate Antiquity ruthless mengangguk, kamu tidak sabar. Wajar jika kamu kalah. Terima kasih atas ajaranmu, kakak. Desolate Antiquity ruthless berkata dengan hormat. Semua orang tahu bahwa burung hantu primordial menghormati kakak laki-lakinya, Desolate Antiquity ruthless. Kemudian, Desolate Antiquity ruthless memandang Ningki, saya dengar Anda di sini untuk menantang saya hari ini. Ningki melirik atribut Desolate Antiquity ruthless. Matanya berkedip saat bibirnya membentuk senyuman, ya, dan tidak. Iya dan tidak. Apakah Ningki takut? Apakah dia takut setelah melihat Desolate Antiquity ruthless? Wajah orang-orang yang datang dari ibu kota langsung berubah. Banyak dari mereka memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Apa maksudmu? Desolate Antiquity ruthless berkata dengan tenang. Saya di sini untuk menantang orang nomor satu di papan peringkat naga hari ini. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, tetapi kamu tidak lagi menjadi nomor satu di papan peringkat naga. Apa? Apakah anak ini gila? Jika Desolate Antiquity ruthless bukan nomor satu di papan peringkat naga, lalu siapa lagi? Jika Anda tidak berani menantangnya, setidaknya carilah alasan yang lebih baik. Kamu hanya membodohi dirimu sendiri. Marah, pengecut sepertimu tidak punya hak untuk menantang Lord Desolate Antiquity ruthless. Ningki mengabaikan ejekan itu dan memandang Desolate Antiquity ruthless dengan senyum tipis. Kenapa aku tidak menjadi nomor satu di papan peringkat naga? Mata Desolate Antiquity ruthless sedikit berubah. Itu karena kamu sudah menjadi naga raksasa pangkat tujuh. Menurut aturan klan Wan Siau, kamu sudah berada di papan peringkat vana. Nomor satu di papan peringkat naga secara alami akan digantikan oleh nomor dua sebelumnya, yaitu Desolate Antiquity ruthless yang telah aku kalahkan. Karena itu, aku sudah mengalahkan orang nomor satu di papan peringkat naga. Mulai hari ini dan seterusnya, orang nomor satu di papan peringkat naga adalah aku. Ningki tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Yuen Kong Ming dan Chu Feng pun terkejut. Mereka tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Desolate Antiquity ruthless, tapi Ningki bisa. Apakah Desolate Antiquity ruthless benar-benar membuat terobosan? Keraguan muncul di hati orang banyak. Ekspresi Desolate Antiquity ruthless berubah drastis. Dia memandang Desolate Antiquity ruthless dengan kaget, Saudaraku, kamu membuat terobosan. Setelah Ning beberapa saat, Desolate Antiquity ruthless mengangguk. Namun, suku naga Desolate tidak senang karena terobosan Desolate Antiquity ruthless, karena itu berarti Ningki benar. Sekarang, orang nomor satu di papan peringkat naga adalah milik Ningki. Itu tidak ada hubungannya lagi dengan suku naga sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Desolate Antiquity ruthless dipenuhi dengan kekecewaan. Jika dia tahu bahwa Desolate Antiquity ruthless akan membuat terobosan hari ini dan menjadi orang nomor satu di papan peringkat naga, dia akan lebih waspada terhadap tantangan Ningki. Jika itu masalahnya, dia mungkin tidak akan kalah secepat itu. Sekarang, dia telah memberikan tempat nomor satu di papan peringkat naga kepada manusia. Dia takut akan ada rumor negatif tentang dirinya di keluarga di masa depan. Ningki benar-benar orang nomor satu di papan peringkat naga. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Adapun mereka yang dikalahkan oleh Ningki, seperti Fang Qing dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Itu karena mereka bisa memberitahu orang lain bahwa mereka pernah bertarung dengan orang nomor satu di papan peringkat naga. Nomor satu di papan peringkat naga, nomor satu di papan peringkat naga, kita pernah berada di jalur yang sama dengan nomor satu di papan peringkat naga. Hahaha. Xiao Cheng Wang bergumam pada dirinya sendiri sebelum tertawa, menarik perhatian orang banyak. Xiao Yu Kiong harus menutup mulutnya agar dia tidak tertawa. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.